Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 jumpa lagi bersama saya Wahyu si Dedi channel kali ini saya akan berbagi tip tentang bagaimana cara budidaya buah salak dengan baik ini saya akan menunjukkan dari awal tanam sampai hingga pemaninan inilah proses awal penjangkukan dari anak salak yang sudah dicangkok dan kenap usia 6 bulan dari penjangkukan ini sudah mulai dipetal atau mau siap ditanam dan ini anak salak yang sudah siap dibawa ke lahan untuk ditanam ini yang usianya sekitar satu tahun dan ini usia yang 3 tahunan atau 4 tahun siap diserbuk tata cara penyerbukan begini guys ini kan bunga yang belum diserbuk ini kan konsumnya masih utuh lalu ini dipotong pakai punting nah begini dibuang bungkusnya lalu kan kelihatan merah seperti itu guys seperti itu jadi dipotong-potong dipersihkan semua baru nanti dikasih bunga yang laki-laki untuk perkawinan bunga perempuan dan bunga laki-laki ini bunga yang sudah dipotong bisa diselipkan disini yang penting tidak jatuh seperti itu lalu dikasih tutup daun bisa nggak juga nggak papa kalau pas musim hujan lebih baik dikasih tutup biar terhindar dari curah hujan ini buah yang kurang lebih sudah berusia empat bulan guys mungkin dua bulan lagi kita panen lihat di belakang saya itu guys buahnya sangat banyak itu hampir bisa dipanen budidaya salak itu tidak ada salahnya ini sangat-sangat bagus ini buah yang sudah siap dipanen ini pohon uang budidaya buah salak ini sungguh sangat-sangat menguntungkan guys ini buahnya luar biasa ini pohon uang guys dan ini yang sudah dipanen sekian tip dari saya untuk pertani salak mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh